Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya Di sebuah kisah misteri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagian pertama Sahabat bisa mengklik link Yang sudah saya sediakan Di box deskripsi Bisa juga cek di kolom komentar Silahkan sahabat Yang telah menonton bagian pertama Atau kedua video ini Tinggalkan komentar pendapat sahabat Tentang perjalanan hidup Dari Mbah Kliwon Seorang narasumber yang saya temui langsung Dijambi Seorang pelaku pesugian yang rela Menumbalakan delapan orang Anaknya demi Harta kekayaan ratusan hektare Perkebunan sawit yang Tiada guna dimiliki Mbah Kliwon Semasa tuanya Kisah ini merupakan Sebuah kisah nyata Akan saya sajikan Untuk sahabat-sahabat Sebuah kisah misteri Di bagian pertama Di cerita Mbah Kliwon Di sini sebenarnya Ada bagian yang paling epik Di akhir cerita ini Menceritakan perjalanan Mbah Kliwon Sebelum beliau sampai Ke Gunung Kawi Di bagian ini Terpotong Mbah Kliwon melihat Itu ada cewek Cantik lagi Dia bilang Disamperin lah Sama Mbah Kliwon Dan ternyata Wanita itu juga Sama-sama Mau menuju Ke pulau Jelasan Dari Mbah Kliwon Kondek Turbos itu Saling bertatapan Setelah video tayang Setelah Dicek oleh Tim kami Ternyata Nggak tahu Bagian ini Terpotong Entah itu dipotong Dari pihak Youtube Karena mungkin Ceritanya Agak sedikit sensitif Atau kenapa Kami juga nggak tahu Di bagian kedua ini Di awal Saya ingin sedikit Mulang Bagian yang Sangat epic Sekali Dari cerita Mbah Kliwon Sahabat-sahabat Bisa simakan Di bagian ini Setelah Menyebrang Dari Bakauni Menuju Kemerak Banten Mbah Kliwon Melanjutkan perjalanan Dengan bus Singkat cerita Sampailah Beliau Ke Gunung Kawi Namun Ketika Di perjalanan Bah Kliwon Menyebrang Dari Bandar Lampung Menuju ke Merak Bakauni Di kapal laut Bah Kliwon Ini mengalami Satu kejadian Spiritual Yang cukup Mengerikan Bah Kliwon Bertemu Dengan Arwah Perempuan Yang ternyata Sudah Meninggal Dunia Bah Kliwon Pada masa itu Sedang ganteng-gantengnya Bawa duit Dengan nominal Yang cukup besar Bah Kliwon Disini dengan PD-nya pun lah Bujangan Status beliau Ketika melihat Seorang perempuan Sedang duduk Di sandaran kapal Jadi kapal itu Dua tingkat Bah Kliwon bilang Di bagian atas Itu ada pelataran Tempat penumpang-penumpang Yang dari bus ini kan Memang disuruh Untuk keluar semua Takutnya nanti Terjadi sesuatu hal Penumpang Tidak ada yang terjebak Di dalam bus Semuanya disuruh Naik ke atas Kapal Di lantai dua Nah Ketika nyebrang Ini memang Suasananya sudah Mulai cukup gelap Maghrib sudah berlalu Mau masuk Ke jam Isa ya Jadi Bah Kliwon naik Ke atas dak Dia melihat di sekitar Orang-orang pada Pakai tikar ya Pada selonjoran Pada rebahan Istirahat Bah Kliwon melihat Itu ada cewek Cantik lagi Dia bilang Disamperin lah Sama Mbak Kliwon Dan ternyata Wanita itu juga Sama-sama Mau menuju Ke tujuan Yang sama Dengan Mbak Kliwon Ketika Mbak Kliwon Melihat wanita itu Beliau tertarik Karena wanita itu Parasnya cantik Beliau pun disini Mendekati wanita Yang sedang berdiri Sendirian Menghadap Ketengah-tengah Laut Mbak Kliwon Menyapa Mengajak wanita itu Berkenalan Awalnya Wanita itu Cuma menatap Mbak Kliwon Tanpa Menjawab Sepata-kata pun Pertanyaan Dari Mbak Kliwon Sampai dimana Mbak Kliwon ini Terus Mencecar pertanyaan Dan Wanita itu Mulai bersuara Untuk menjawab Pertanyaan Dari Mbak Kliwon Yang menariknya disini Sahabat-sahabat Wanita itu Mengatakan Aku loh mas Satu bus Dengan bus Yang mas tumpangi Aku Duduk di pojokan belakang Loh Dek Kok aku Nggak ngeliat kamu Yoh Sepanjang perjalanan Padahal kan kita Sudah dua kali berhenti Iyoh Mas memang Nggak bisa Ngeliat aku Loh Sekarang aku bisa Ngeliat kamu Iyoh mas Disini Di tempat aku mati Wanita itu Mengatakan Seperti itu Dan Seketika Bulu tengku Bulu badan Dari Mbak Kliwon ini Merinding dan Beliau langsung ketakutan Turun ke bawah Ke bis Dia bertanya Sama kondektur Mas 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 Aiyoh Tadi aku nanya Ketemu sama cewek Di ladang Kapal atas Aku nanya Kamu kok Baru kelihatan Sekarang Kamu bilang Satu bus Sama aku Iyoh mas Aku satu bus Sama kamu Tapi Kalau di dalam bus Kamu nggak bisa Ngeliat aku Loh kok disini Aku bisa Ngeliat kamu Mbak Kliwon Bingung dan Wanita itu berkata Iyoh disini Kamu bisa Ngeliat aku Disini tempat Aku mati Di perjalanan saja Sahabat-sahabat Sebelum Mbak Kliwon ini Menginjakkan kakinya Di Tanah Jawa Di Pulau Jawa Beliau sudah mengalami Kejadian yang cukup Mengerikan Nah ini Ya Kisah ini Memang sering terjadi Di Bis-bis malam ya Membawa penumpang Dari Jambi Untuk Ke Pulau Jawa Ini seringkali Terjadi Mungkin di segmen selanjutnya Saya akan menceritakan Perjalanan Seorang yang Berangkat dari Jambi Sampai ke Pulau Jawa Sana Tepatnya Ke Surabaya Selama di perjalanan Dua hari Dua malam Sahabat kita ini Dari Jambi Sampai ke Surabaya Ini duduk Bersebelahan Dengan Arwah Seseorang Yang sudah Meninggal Dunia Yang menjadi pertanyaan Kalau siang-siang Kemana arwahnya Bang Rio Penasaran? Tunggu Video kami selanjutnya Di video ini Saya akan melanjutkan Cerita Mbah Kliwon Setelah Beliau sampai Ke Gunung Kawi Dengan Membawa uang panas Kalau saya bilang Uang hasil nyuri sawit Dibawa Untuk mencari Pesugihan Uang jin Dimakan hantu Sampai di Gunung Kawi Melakukan ritual Sudah menunggu Beberapa hari Mbah Kliwon Tidak mendapatkan hasil Dengan Keputus asaan Beliau pulang Ke Jambi Ditanya Sama Bowo Sahabat dari Mbah Kliwon ini Mbah Bowo Pertanya Gimana Won? Hasil kamu Dari Gunung Kawi Bisa kamu Mengandakan uang Mbah Kliwon Disini mengatakan Gagal Dicengin lah Ya dikata-katain Sampai dimana Mbah Kliwon Murka Tapi gak marah Nggak adu fisik Nggak adu jotos Dengan si Mbah Bowo Nggak Tapi Dia ada dendam Ingat loh Sampai Hari ini Sampai boleh Menghina saya Karena saya Banyak hutang Terlirik hutang Dengan rentenir Tapi Enggak Jalan Pesugihan ini Belum berhenti Sampai disini Saya akan mencari Ritual Pesugihan Yang akan Membawa saya Mencapai Titik Kejayaan Dalam hidup ini Itu Mbah Kliwon Menyatakan Ikrar Kepada si Mbah Bowo Ini Dalam keadaan Sadar Sahabat-sahabat Dan Nggak tahu Kenapa Ucapannya Didengar setan Makanya Kalau orang tua dulu Bilang Hei Hati-hati Ngomong Ngomong Jangan sembarangan Sering terjadi Kalimat-kalimat Guyonan Bisa terjadi Menjadi kenyataan Itu Dan Itulah Yang terjadi Sama si Mbah Kliwon Nggak tahu dia Bisa ngomong Kayak gitu Yakin kayak gitu Ada jalan pesugihan Yang bisa membawa Mbah Kliwon ini Masuk Kedalam Kejayaan Kekayaan Di dunia ini Dia nggak tahu Terceplos ngomong Kayak gitu Beberapa hari Jaraknya Sahabat Dari Mbah Kliwon Ini pulang Dari Gunung Kawi Nemuin lagi Orang yang Ngasih alamat Mbah Kliwon bilang Percuma Aku pergi Ke Gunung Kawi Tapi Duit Yang aku bawa Dari sini Bukan dilipat Gandakan Tapi Memang Dihabisin Diambil semua Sama si Juru Kunci Gimana ini Gimana Kamu ngasih alamat Itu bener Atau enggak Si orang ini Mengatakan Bener Kami pergi ke sana Memang uang itu Berlipat ganda Yaudah Kami minta maaf Nah Orang yang bertanggung jawab Yang telah memberikan Alamat palsu Kepada si Mbah Kliwon Ini Istilahnya Kayak ringan tangan Aja lah Memberikan sejumlah uang Mengembalikan Kerugian Mbah Kliwon Dan Menyuruh Mbah Kliwon Pergi lagi Ke Gunung Kawi Tapi bukan Ke si Juru Kunci Yang pertama Menurut Adiknya Dari yang Yang nyuruh Simbah Kliwon Ini Pergi ke Gunung Kawi Untuk melipat Gandakan uang Adiknya bilang Mas Mas Kliwon Kalau sampean Enggak berhasil Di sana Aku punya kenalan Kalau mau nanti Bareng aku Pergi ke sana Yaudah Kalau memang iya Tapi aku enggak Mau ya Pergi sendirian Iyo Aku anterin Karena aku kenal Dekat dengan orang ini Nah orang inilah Orang yang akan Dituju ke dua Inilah Yang akan Membawa Simas Kliwon Atau Simbah Kliwon Ini Mencapai Apa yang Beliau inginkan Setelah Mendapatkan Angin segar Kalau ada Ritual pesugian Yang dapat Dilakukan kembali Oleh Simbah Kliwon Yang mana disini Modalnya pun Sudah dikembalikan Karena rasa bersalah Mbah Kliwon Tadi mengadu Kepada orang Yang ngasihin Alamat palsu Berangkatlah Mbah Kliwon Ini Dalam rentan Waktu yang Cukup dekat Dari keberangkatan Pertamanya Beliau masih ingat Cuman Sepuluh hari Dari sepulangnya Dari Gunung Kawi Ke Jambi Sepuluh hari Kedepan Mbah Kliwon Berangkat Dengan adik Dari seseorang Yang menganjurkan Mbah Kliwon Ini untuk Pergi Menggandakan uang Ke Gunung Kawi Adiknya ini Kita sebut Saja Dengan nama Mas Gimin Ini bukan nama asli Sahabat Sudah disamarkan Semua Tapi nama Si Mbah Kliwon Ini merupakan Nama panggilan Yang orang-orang Masih mengenal Memanggil beliau Dengan sebutan Mbah Kliwon Sesampainya Di Malang Mbah Kliwon Dengan Mas Gimin Mereka tidak langsung Melakukan perjalanan Ke Gunung Kawi Tidak Tapi Arahnya Ini masih Sejalan Dengan Arah Mau ke Gunung Kawi Setelah Sampai Di Malang Melakukan perjalanan Yang searah Dengan naik Ke Gunung Kawi Disana Mbah Kliwon Dengan Mas Gimin Tadi Bertemu Dengan Seorang Aki Tua Kita sebut Saja Dengan Si Aki Juru Kunci Pesugihan Si Aki Yang usianya Sudah tua Pada saat itu Bertanya Sama si Mas Gimin Ternyata Mereka ini Sudah kena Min Sopo Iki Sopo Jendenge Yang Gimin Bawa Oh Iki Mbah Kliwon Mas Kliwon Iki Koncoku Neng Jambi Jadi Mbah Kedatangan Kulo Sama Si Mas Kliwon Iki Pingin Nyampein Hajat Si Mas Kliwon Iki Untuk Menjadi Orang yang Sugi Oh Sama Toh Dengan Keinginanmu Dulu Lantas kamu Kapan Ngelakonin Ritualnya Kamu kan Sudah janji Bakal Ngelakonin Ritualnya Ah Mbah Belum 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 Ada jodohnya Nah Ternyata Disini Ritual Yang harus Dilakukan Oleh Si Mbah Kliwon Ini Untuk Melakukan Ritual Pesugihan Yang kedua Ini Nggak Bisa Dilakukan Orang Bujangan Si Juru Kunci Pesugihan Disini Memberikan Garansi Dijamin Kalau kamu Datang Kesini Dengan Status Sudah Menikah Mbah Garansi Mbah Jamin Ganjarannya Nyawaku Kalau ritualmu Diterima Kejayaan 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 Akan Mengiring Langkahmu Sampai Kamu Mati Tapi Kalau Kamu Datang Dengan Status Lajang Mbah Nggak Bisa Berbuat Apa-apa Syaratnya Kamu Harus Menikah Terlebih Dahulu Bahkan Disini Ketertarikan Si Juru Kunci Dengan Woton Dengan Perawakan Dari Simbah Kliwon Untuk Melakukan Ritual Kesugihan Sangat Kuat Sekali Daya Tariknya Sampai-sampai Tadi Simbah Juru Kunci Mengatakan Kalau Simbah Kliwon Ini Sudah Menikah Kalau Sempat Gagal Nyawa Si Juru Kunci Tadi Bakal Jadi Taruhannya Nggak Bakal Kamu Gagal Bisa Dipastikan Kamu Bakal Diterima Sampai-sampai Mbah Kliwon Ini Mau Dijodohkan Dengan Orang Yang Ada Di Kampung Situ Anak Gadis Yang Ada Di Kampung Situ Yaudah Kamu Nikah Disini Sebagai Syarat Agar Kamu Bisa Melakukan Ritual Pesugian Tapi Waktu Itu Mbah Kliwon Masih Punya Pikiran Sehat Nggak Mungkin Dia Sembarang Barangan Nikahin Anak Orang Kayak Ayam Ngawin Kayak Gitu Kan Yaudah Sendak Ndak Harus Ngabarin Orang Tuanya Singkat Cerita Disini Pulanglah Mbah Kliwon Dengan Mas Gimin Kejambi Dengan Satu PR Yang Harus Segera Dilakukan Oleh Si Mbah Kliwon Yaitu Mencari Gadis Yang Mau Menikah Dengan Mbah Kliwon Namun Mbah Kliwon Mengatakan Disini Menikah Mencari Wanita Yang Ingin Menikah Atau Yang Bisa Menikah Dengan Si Mbah Kliwon Ini Ini Bukan Perkara Yang Mudah Bukan Karena Tampang Mbah Kliwon Jelek Pada Saat Mudanya Nggak Tapi Dengan Status Ekonomi Ditambah Lagi Dengan Beban Hutang Dengan Rentenir Rentenir Yang Selalu Memanen Perkebunan Sawit Yang Digarap Oleh Si Mbah Kliwon Dengan Orang Tuanya Ya Manalah Wanita Wanita Di Desa Itu Yang Mau Menikah Dengan Penjudi Yang Sudah Banyak Hutang Itu Yang Dikatakan Oleh Mbah Kliwon Kepada Saya Tapi Yang Namanya Jalan Seperti Yang Dilalui Oleh Mbah Kliwon Ada Ajalah Titik Kemudahan Kemudahan Dari Setan Ini Untuk Melancarkan Jalan Agar Si Mbah Kliwon Ini Terjerat Terjerumus Masuk Kedalam Ritual Kesugian Yang Mana Kedua Orang Tua Mbah Kliwon Sudah Mengingatkan Wan Nanti Dululah Biar Dulu Hutang-hutang Mulunas Baru Kamu Mikirin Untuk Menikah Nggak Kalau Aku Nggak Nikah Sekarang Mungkin Aku Bisa Gila Pak Bisa Stres Pak Itu yang Dikatakan Oleh Simbah Kliwon Oh Nggak Mau Orang Tuanya Menerimalah Siapapun Yang Mau Menikah Dengan Anaknya Kemudahan Jalan Yang Sudah Diberikan Oleh Setan Untuk Menyesatkan Simbah Kliwon Ini Tadi Orang Yang Menyarankan Simbah Kliwon Untuk Melakukan Ritual Pesugihan Mas Mas Gimin Yang Mencarikan Jodoh Untuk Simbah Kliwon Seorang Wanita Yang Masih Sangat Lugu Sekali Seorang Wanita Yang Berasal Dari Desa Sebelah Dari Desa Tempat Mas Gimin Ini Tinggal Sehingga Cerita Pernikahan Pun Dilakukan Dengan Alakadarnya Mbah Kliwon Yang Statusnya Masih Menjadi Pengantin Baru Bukan Berpikir Untuk Menikmati Masa-masa Romantis Pengantin Barunya Karena Menikah Dengan Wanita Yang Dijadikan Istri Sama Simbah Kliwon Ini Bukan Dengan Proses Pacaran Tidak Tapi Ketemu Jodoh Langsung Nikah Jadi Masa-masa Bulan Madu Itu Adalah Masa-masa Pengenalan Masa-masa Romantis Sama Sekali Tidak Kepikir Sama Simbah Kliwon Untuk Melalui Masa-masa Itu Beliau Disini Tergesa-gesa Ingin Pergi Ke Jawa Lagi Sedangkan Si Mas Gimin Mengatakan Sabar Sabar Mas Kliwon Nanti Bakalan Tak Anterin Kamu Kesana Lagi Min Kalau Kamu Masih Lama Min Mau Pulang Kesana Aku Ajalah Pinjam Duitmu Min Aku Berangkat Sendiri Aja Statusku Sekarang Sudah Punya Istri Min Kapan Lagi Min Kamu Dengar Sendiri Aku Pasti Berhasil Dan Kalau Aku Berhasil Kamu Kakakmu Tidak Akan Aku Lupakan Mas Mas Gimin Pun Disini Memberikan Uang Sebagai Pinjaman Untuk Ongkos Dan Untuk Membeli Peralat-peralatan Ritual Pesugian Yang Akan Dilakukan Oleh Mbah Kliwon Perjalanan Kembali Dilakukan Tanpa Mbah Kliwon Ini Membawa Istrinya Dia Berangkat Seorang Diri Sampailah Di Kota Malang Kembali Melakukan Perjalanan Ketempat Tersebut Dan Bertemu Lagi Dengan Si Juru Mbah Saiki Aku Datang Dengan Status Bukan Jadi Perjaka Tulen Lagi Saiki Aku Datang Sudah Berstatus Memiliki Seorang Istri Nah Jendengan Bilang Kemarin Kalau Status Ku Sudah Menikah Ritual Pesugian Pasti Akanku Dapat Kejayaan Kekayaan Itu Pasti Akan Menjadi Miliku Ayo Apa Saja Ritual Mbah Akan Aku Lakukan Prosesi Prosesi Untuk Melakukan Ritual Pesugian Pun Dilakukan Pada Saat Itu Usia Dari Mbah Kliwon Sudah Cukup Umur Usia Dari Mbah Kliwon Sudah Tidak Kita Katakan Sebagai Remaja Lagi Beliau Sudah Bisa Menentukan Baik Dan Benar Untuk Melalui Hidup Ini Dia Sudah Tahu Salah Benar Yang Akan Dilakukannya Ditanya Berulang Kali Sama Si Juru Kunci Pesugian Sampean Yakin Dengan Apa Yang akan Sampean Lakukan Yo Yakin Yang penting Aku pulang Nanti Ke Sumatera Ke Jampi Aku sudah Mendapatkan Kekayaan Aku malu Kalau gagal Lagi Aku malu Dengan Koncoku Si Bowo Masih Tetap Landasan Utama Itu bukan Untuk Bayar Utang Tapi Untuk Membuktikan Kepada temannya Yang nama Simbah Bowo Ini Tadi Bahwa Dengan Jalan Ini Aku Bisa Kaya Raya Itulah Yang menjadi Landasan Pertama Pemacu Semangat Simbah Kliwon Sampai-sampai Dia disini Melupakan Akal Sehatnya Dan Melakukan Ritual Sesat Tersebut Setelah Keyakinan Mbah Kliwon Benar-benar Mantap Untuk Melanjutkan Melakukan Ritual Pesugian Ini Barulah Disini Si Juru Kunci Pesugian Menceritakan Apa Yang harus Dilakukan Oleh Mbah Kliwon Ternyata Sahabat-sahabat Ritual Pesugian Yang dilakukan Oleh Mbah Kliwon Ini Beliau Harus Bersekutu Dengan Sosok Makhluk Siluman Makhluk Siluman Ini Berwujud Dewi Kera Perempuan Dengan Wujud Seperti Kera Besar Bukan Hanya Mbah Kliwon Ini Harus Melayani Si Dewi Kera Saja Mbah Kliwon Juga Harus Menyerahkan Buah Hati Hasil Pernikahan Mbah Kliwon Dengan Sang Istrinya Anak-anak Tersebut Akan Dijadikan Anak Asuh Dari Sang Dewi Siluman Kera Karena Menurut Penuturan Dari Si Juru Kunci Pesugihan Si Dewi Kera Ini Di Kerajaannya Mengumpulkan Anak-anak Manusia Yang Berhati Seraka Layaknya Seperti Sampean Kliwon Sanggup Sanggup Nggak Sampean Harus Menyerahkan Istri Anak-anak Dan Keluarga-keluarga Dekat Sampean Untuk Diasuh Di Kerajaan Dewi Siluman Kera Tanpa Berfikir Panjang Pada Saat Itu Mbah Kliwon Menyatakan Apapun Yang Akan Diambil Aku Akan Menyerahkan Kecuali Nyawaku Mbah Itu Dikatakan Mbah Kliwon Yang Mana Konsekuensi Dari Perjanjian Yang Dengan Emosi Dengan Landasan Dendam Disepakati Oleh Mbah Kliwon Ini Akan Menghancurkan Kehidupan Mbah Kliwon Sampai Ketika Saya Bertemu Di Tahun 2023 Ini Di Masa Tua Yang Sangat Mengenaskan Sekali Perjanjian Telah Dilakukan Ritual Segera Dilakukan Apa-apa Saja Ritual Yang Dilakukan Oleh Mbah Saya Mendisklam Bagian Ini Karena Banyak Sahabat Yang Berkomentar Bang Jangan Terlalu Vulgar Bang Menceritakan Ritual Apa Saja Yang Dilakukan Si Pelaku Pesugihan Nanti Diikutin Kalau Saya Nggak Jelasin Percuma Saya Mendapatkan Cerita Ini Akurat Dari Narasumber Langsung Dan Kalau Tidak Diceritakan Sahabat Sahabat Pasti Akan Bingung Dengan Apa Yang Akan Terjadi Di Kehidupan Kedepan Si Mbah Kliwon Ini Dan Kalaupun Ada Yang Mengikuti Ritual Ini Nggak Bakal Berhasil Karena Lokasi Dan Tempatnya Dirahasiakan Oleh Mbah Kliwon Jadi Ritual Ini Hanya Sebagai Pengantar Cerita Pelengkap Cerita Dari Kehidupan Mbah Kliwon Yang Dijabarkan Kepada Saya Setelah Mbah Kliwon Ini Mengetahui Apa Yang Bakal Dihadapinya Ritual Pertama Pun Dilakukan Beliau Disini Dibersihkan Tubuhnya Dimandikan Dengan Kembang Setaman Ritual Kedua Dilakukan Oleh Mbah Kliwon Disini Pergi Ke Suatu Tempat Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Sesaji Yang Dibawa Mbah Kliwon Ini Dak Niku Niku Dia Cuma Membawa Bungu Rampe Mbah Kliwon Disini Mempersiapkan Beberapa Jenis Buah Pisang Mulai Dari Pisang Lemak Manis Pisang Uli Kalau Bahasa Di Jakarta Pisang Uli Pisang Mas Pisang Raja Pisang Ambon Dan Ada Satu Pisang Yang Tidak Dapat Disebutkan Oleh Bawah Kliwon Yang Mana Pisang Itu Bukan Buah Buahan Sebenarnya Mungkin Kalau Digambarkan Kalau Saya Gambarkan Itu Seperti Jenis Tanaman Hias Tapi Buahnya Tidak Dapat Dimakan Buahnya Itu Berbentuk Seperti Pisang Namanya Saja Yang Tidak Boleh Disebutkan Karena Itu Sebagai Kunci Pemanggil Si Ratu Siluman Kera Setelah Semua Dipersiapkan Satu Persatu Dari Buah Pisang Satu Sisir Satu Sisir Yang Sudah Disiapkan Itu Satu Persatu Dimakan Oleh Mbak Gliwon Ingat Ini Tadi Ada Pisang Lemak Manis Disini Ada Pisang Emas Disini Ada Pisang Raja Ada Pisang Ambon Dan Penguncinya Ini Ada Buah Pisang Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Jenisnya Pisang Apa Dari Dari Sisir Buah Pisang Yang Ada Di Hadapan Simbah Gliwon Satu Harus Dimakan Dimakan Kulitnya Dikupas Dimakan Habis Dimakan Satu Kembali Dimakan Satu Lagi Dimakan Satu Lagi Dimakan Satu Lagi Dan Yang Terakhir Inilah Buah Itu Yang Akan Dimakan Oleh Si Ratu Siluman Kera Ratu Itu Akan Muncul Setelah Mbak Gliwon Memakan Buah Pisang Keempat Kedatangan Si Ratu Siluman Kera Disini Dihantar Oleh Pasukan Pasukan Keranya Banyak Sekali Mbak Gliwon Entah Itu Halusinasi Entah Itu Memang Benar-benar Nyata Terjadi Yang Jelas Lokasi Tempat Mbak Gliwon Bertapa Pada Malam Itu Dipenuhi Oleh Kera Sosok Ratu Siluman Kera Sesuai Dengan Gambaran Yang Diberikan Oleh Juru Kunci Tubuhnya Seperti Wanita Memiliki Payudara Tapi Tubuhnya Semuanya Ditumbuhi Bulu Sampai Ke bagian Wajahnya Ini Hanya Sedikit Menyerupai Seorang Wanita Dan Langkahnya Pun Ini Tidak Melangkah Berjalan Dengan Tegak Kaki Dua Itu Berjalan Layaknya Seekor Kera Namun Bedanya Dengan Kera Kera Yang Lain Si Ratu Siluman Kera Ini Tidak Memiliki Ekor Itu Saja Dan Konon Katanya Pasukan Pasukan Siluman Kera Yang Mengantarkan Sang Ratu Untuk Bertemu Dengan Si Pelaku Pesugian Itu Adalah Tumbal Tumbal Yang Telah Diserahkan Arwah Arwah Yang Berubah Wujud Menjadi Sosok Kera Mbak Kliwon Di sini Bertemu Dengan Ratu Tersebut Dan Perjanjian Yang Sudah Disepakati Di Awal Dengan Si Juru Kunci Kembali Di sini Dilakukan Lagi Oleh Mbak Kliwon Dan Setiap Perjanjian Itu Berlaku Atau Yang Dikatakan Mbak Kliwon Setiap Ada Kematian Dari Anakku Kekayaanku Akan Muncul Itu Sudah Menjadi Kesepakatan Tidak Terbatas Mbak Kliwon Ini Apakah Memiliki Satu Orang Anak Apakah Mbak Kliwon Ini Memiliki Dua Orang Anak Tapi Bisa Dipastikan Ketertarikan Si Juru Kunci Melihat Mbak Kliwon Yang Ingin Mendapatkan Kekayaan Si Juru Kunci Ini Bukan Orang Sembarangan Si Juru Kunci Ini Sudah Dapat Meramalkan Kalau Kamu Menikah Bisa Dipastikan Anakmu Lebih Dari Tiga Makanya Si Mbak Kliwon Ini Dinyatakan Bisa Sukses Karena Dengan Tiga Kematian Anak Tiga Kali Mbak Kliwon Ini Mendapatkan Kekayaan Mutlak Apalagi Kalau Mbak Kliwon Bisa Memiliki Lima Enam Sepuluh Orang Anak Kekayaannya Akan Berkali Kali Lipat Ganda Dan Ingat Pesan Si Juru Kunci Setelah Anak-anak Mumati Istrimulah Yang Akan Diambil Menjadi Tumba Kesepakatan Itu Sudah Dilakukan Di Awal Dan Ketika Ditanya Oleh Sosok Siluman Ratu Kera Ini Tadi Si Mbak Kliwon Cuman Manggut Manggut Setuju Dan Kesepakatan Berhasil Setelah Kesepakatan Berhasil Suasana Lokasi Tempat Mbak Kliwon Bertapa Ini Seketika Berubah Layaknya Seperti Di Kayangan Layaknya Seperti Di Sebuah Istana Di Atas Awal Mbak Kliwon Disini Sudah Duduk Di Singgasana Yang Sangat Megah Di Balik Singgasana Itu Ada Sebuah Tirai Dan Ketika Tirai Itu Dibuka Disitu Ada Sebuah Ranjang Yang Sudah Dipenuhi Dengan Lempengan Koin-koin Emas Syarat Pertama Untuk Mendapatkan Kekayaan Layani Aku Setelah Kamu Melayani Aku Seberapa Koin Emas Itu Yang Kamu Inginkan Bisa Kamu Bawa Pulang Dan Itu Nyata Terjadi Setelah Mbak Kliwon Selesai Melakukan Hubungan Intim Dengan Sosok Rawanita Tersebut Mbak Kliwon Disini Dapat Merau Semua Koin-koin Emas Yang ada Di tempat Tidur Tersebut Dan Koin-koin Emas Itu Memang Nyata Memang Dibawa Mbak Kliwon Pulang Sampai Ke Sumatra Tepatnya Sampai Ke Provinsi Jambi Tapi Disini Awalnya Si Mbak Kliwon Kebingungan Kemana Aku harus Jual Emas 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 Ini Dengan Nominal Yang Besar Dan Proses Penjualan Emas Emas Ini Memang Tidak Dituturkan Tidak Dijelaskan Oleh Mbak Kliwon Saya pun Disini Sudah Tahu Kemana Arahnya Penjualan Emas Emas Seperti Itu Dan Tidak Usahlah Kita Bahas Di Video Ini Kepulangan Si Mbak Kliwon Kejambi Dengan Membawa Lempeng Emas Yang Otomatis Itu Sudah Menjadi Uang Dan Ketika Mbak Kliwon Mencairkan Emas Tersebut Dapat Dijual Otomatis Kedua Orang Tuanya Bertanya Tanya Won Dari Mana Uang Uang Ini Nak Apa Kamu Menang Judi Atau Jangan Jangan Benar Yang Dikatakan Oleh Tetangga Tetangga Kita Kalau Kamu Malam Malam Jadi Ninja Kamu Ngalong Manen Sawit Mereka Tidak Usah Ibu Dengerin Uang Ini Aku Dapat Dari Hasil Ritual Pesugihan Jujur Mbah Kliwon Katakan Tapi Orang Tuanya Tidak Dapat Marah Tidak Dapat Menghentikan Apa Yang Sudah Terjadi Mbah Kliwon Mengatakan Ini Tidak Sangkut Pautnya Dengan Ibu Ritual Pesugihan Ini Aku Lakukan Sendiri Aku Yang Menanggung Resikonya Bahkan Setiap Ada Orang Yang Bertanya Dari Mana Kamu Dapat Uang Bisa Bayar Hutang Rentenir Kamu Bisa Duduk Lagi Di Meja Judi Ini Mbah Kliwon Mengatakan Aku Dari Gunung Kawi Makanya Cerita Ini Bukan Cerita Yang Sudah Sudah Tabu Lagilah Di Tempat Mbah Kliwon Tinggal Pesugihan Yang Dilakukan Oleh Mbah Kliwon Sudah Diketahui Semua Oleh Warga Dan Mbah Kliwon Mengatakan Tidak Usah Kalian Takut Ritual Pesugihan Ini Tidak Akan Mengganggu Kalian Tidak Bakal Bikin Kalian Sial Karena Ritual Pesugihan Ini Akan Menumbalkan Diriku Sendiri Kalau Kalian Mau Duitnya Silahkan Ambil Tidak Akan Beresiko Untuk Kalian Makanya Dari Itu Mbah Kliwon Di Sini Memulai Kehidupannya Mulailah Mbah Kliwon Ini Berumah Tangga Dengan Istrinya Yang Notabene Dinikahi Mbah Kliwon Cuman Untuk Syarat Ritual Pesugihan Karena Apa Yang Dilakukan Oleh Si Mbah Kliwon Ini Tidak Ditutup Tutup Ini Ritual Pesugihan Yang Dilakukannya Ini Betul Betul Dia Bilang Diakui Diketahui Oleh Semua Orang Termasuk Disini Istri Dari Mbah Kliwon Pun Mengetahui Kalau Suaminya Pergi Setelah Menikah Dengan Sang Istri Ini Melakukan Perjanjian Ritual Pesugihan Mbah Kliwon Disini Mengatakan Kepada Saya Ketika Istri Kutahu Nario Aku Sudah Bilang Sama Dia Kalau Kamu Mau Ninggalin Aku Silahkan Kamu Tinggalkan Aku Aku Tinggal Cari Istri Baru Dengan Apa Yang Aku Punya Sekarang Toh Juga Apa Yang Dijadikan Syarat Atau Yang Dijadikan Tumbal Mengganti Harta Kekayaan Yang Akan Kita Nikmati Ini Bukan Aku Tapi Juga Bukan Kamu Anak Anak Kita Nanti Yang Akan Membayar Kekayaan Yang Akan Kita Nikmati Ya Pertama Respon Dari Istriku Ibu Mana Yang Mau Kehilangan Anaknya Menjadi Tumbal Kesugihan Pasti Tidak Ada Yang Mau Namun Disini Karena Ekonomi Impitan Ekonomi Istri Dari Bah Kliwon Pun Mau Nggak Mau Menerima Persyaratan Yang Tidak Diketahuinya Ini Perjanjian Tanpa Ada Kesepakatan Dari Sang Istri Bah Kliwon Pun Disini Mengatakan Ya Nggak Tahu Berapa Orang Anak Kita Nanti Yang Akan Dijadikan Tumba Moga Moga Satu Kalau Kita Punya Anak Empat Tiga Kan Masih Ada Anak Kita Yang penting Kehidupan Kita Sekarang Sudah Berbeda Dengan Kehidupan Kita Dulu Cuman Itu Yang Dicangkan Oleh Si Mbah Kliwon Melihat Keberhasilan Dari Mbah Kliwon Otomatis Disini Mbah Bowo Sudah Tidak Dapat Lagi Mengolok Si Mbah Kliwon Sesuai Kesepakatan Dan Perjanjian Awal Si Mbah Kliwon Tidak Lupa Loh Dengan Orang Yang Mengantarkan Beliau Ketarap Kesuksesan Dalam Melakukan Ritual Kesugihan Beliau Sudah Memberikan Sejumlah Uang Uang Diberikan Beberapa Petak Dibeli oleh Mbah Kliwon Untuk Diberikan Kepada Orang Tersebut Dan Uang Hasil Penjualan Kepingan Emas Yang Didapat Pertama Oleh Si Mbah Kliwon Disini Hampir Semuanya Dibelikan Mbah Kliwon Ke Perkebunan Sawit Total Perkebunan Sawit Dari Mbah Kliwon Ini Tidak Usah Itung Kaplingnya Itung Berapa Ratus Hektarnya Itulah Gambaran Kekayaan Dari Mbah Kliwon Belum Lagi Disini Setiap Kematian Satu Anak Mbah Kliwon Kekayaannya Akan Berlipat Ganda Ingat Mbah Kliwon Memiliki Lima Orang Anak Kandung Kelima Orang Anak Kandung Dari Mbah Kliwon Semuanya Meninggal Dunia Menjadi Tumbal Ritual Pesungihan Ratu Siluman Kera Mbah Kliwon Disini Mengatakan Ritual Selanjutnya Yang Dilakukan Mbah Kliwon Tidak Ditentukan Atau Tidak Bisa Ditentukan Oleh Mbah Kliwon Ratu Siluman Kera Itu Mendatangi Mbah Kliwon Entah Setahun Sekali Mbah Kliwon Tidak Ingat Apa Itu Tiga Tahun Sekali Apa Itu Empat Tahun Sekali Mbah Kliwon Tidak Ingat Yang Jelas Setiap Ratu Siluman Kera Itu Mendatangi Mbah Kliwon Pasti Dalam Waktu Dekat Setelah Ratu Siluman Kera Itu Memberikan Harta Kekayaan Berlipat Kepada Mbah Kliwon Setelah Mbah Kliwon Melayani Hawa Napsu Dari Ratu Siluman Kera Itu Salah Satu Anak Mbah Kliwon Akan Diambil Untuk Menjadi Tumbal Tapi Harta Yang Diberikan Setelah Melakukan Hubungan Intim Dengan Siluman Kera Itu Bukan Lempengan Lempengan Emas Lagi Sahabat Bah Kliwon Bilang Tapi Permintaan Apa Yang Diinginkan Mbah Kliwon Misalnya Mbah Kliwon Mau Hasil Panen Perkebunan Sawitnya Dalam Waktu 5 Tahun Mendatang Ini Bisa Menjadi 10 Kali Lipat Dan Itu Bisa Terjadi Karena Lempengan Lempengan Emas Itu Diberikan Hanya Sebagai Panjar Di Perjanjian Pertama Setelah Itu Apa Yang Ingin Diminta Mbah Kliwon Tinggal Disebut Bisa Itu Sesuai Apa Yang Diinginkan Mbah Kliwon Dan Apa Yang Diinginkan Mbah Kliwon Itu Akan Dibayarnya Mahal Dengan Nyawa Putra Putrinya Sendiri Anaknya Akan Mati Menjadi Tumbal Pesugian Ini Rumah Besar Sudah Didirikan Oleh Mbah Kliwon Beliau Mengatakan Di Awal Tahun 2000-an Rumah Rumah Warga Yang Ada Disini Itu Semuanya Masih Semi Permanen Sedangkan Aku Sudah Membangun Istana Dengan Rumah Batu Ditambah Lagi Dengan Keramik Ditambah Lagi Dengan Isinya Yang Penuh Dengan Prabot Prabot Jati Sudah Kumiliki Karena Dari Hasil Perkebunan Sawit Dengan Hasil Ritual Pesugihan Orang Orang Buah Sawit Pada Kecil Jangan Tanya Kalau Kebun Bah Kliwon Buah Sawit Segantang Gantang Besarnya Segantang Gantang Itu Sebesar Besarnya Pokoknya Setandar Jadi Disini Beliau Mulai Menceritakan Bagian Pedih Pahit Dalam Kehidupan Bah Kliwon Di awal Tadi Sudah Dikatakan Beliau Disini Memiliki Lima Orang Anak Kalau Hidup Tapi Semuanya Meninggal Dunia Anak Pertama Yang Dilahirkan Oleh Istri Dari Bah Kliwon Ini Merupakan Seorang Anak Perempuan Lahir Normal Sehat Walafiat Sampai Di Usia Empat Bulan Anak Perempuan Tersebut Terserang Penyakit Demam Panas Kurang Dari Waktu Satu Minggu Dengan Diagnosa Sakit Demam Panas Itu Nyawa Anak Pertama Mbah Kliwon Tidak Dapat Diselamatkan Tapi Mbah Kliwon Dan Istrinya Sudah Sudah Tidak Panik Lagilah Karena Ini Sudah Kesepakatan Dan Perjanjian Mbah Kliwon Didatangi Oleh Ratu Siluman Kera Ratu Siluman Kera Itu Minta Dilayanin Dan Setelah Dilayanin Mbah Kliwon Di Sini Minta Mana Kepingan Kepingan Emas Yang Dulu Kamu Berikan Kepada Saya Ratu Itu Mengatakan Kepingan Emas Sudah Tidak Berlaku Lagi Kepadamu Sekarang Apa Yang Kamu Inginkan Akan Aku Kabulkan Mbah Kliwon Satusan Hektar Dan Apa Yang Diinginkan Mbah Kliwon Memang Benar Terjadi Tapi Dengan Satu Tumbal Anakmu Akan Aku Jadikan Asuhanku Anakmu Akan Kubawa Kekerajaanku Dan Mbah Kliwon Pun Disini Menyerahkan Anak Perempuan Pertamanya Di Usia Empat Bulan Untuk Diambil Menjadi Tumbal Na'uzubillah Minzalik Segitu Kejamnya Seorang Ayah Untuk Mencari Harta Kekayaan Duniawi Tidak Layak Untuk Kita Contoh Ini Hanya Sekedar Cerita Kehidupan Seseorang Yang Sudah Menyesal Sudah Taubat Berharap Taubatnya Akan Diterima Oleh Allah Dan Beberapa Hari Setelah Perjanjian Itu Terjadi Anak Perempuan Yang Usianya Baru Empat Bulan Pun Meninggal Dunia Setelah Kematian Anak Pertama Istri Mbah Kliwon Bertanya Mas Apakah Semua Dengan Tragis Seperti Ini Bah Kliwon Disini Tidak Dapat Menjawab Dia Cuma Dapat Mengatakan Yaudah Mudah Mudahan Tahun Depan Kamu Bisa Hamil Kita Bisa Punya Anak Dan Anak Kita Tidak Diambil Untuk Ditumbalkan Lagi Aku Tidak Tau Sampai Kapan Semua Ini Berakhir Nikmatin Aja Dulu Itulah Pikiran Yang Sudah Dipengaruhi Dengan Dunia Wih Nyata Loh Bukan Cuma Sekedar Perjanjian Saja Sekarang Nyata Anak Dijadikan Tumbal Bukannya Dia Mikir Untuk Menghentikan Tapi Nikmatin Aja Itu Yang Bikin Saya Bingung Ketika Pertama Kali Bertemu Dengan Sosok Simbah Kliwon Ini Bener Nggak Simbah Kliwon Ini Nyesal Bener Nggak Simbah Kliwon Ini Cuma Terpengaruh Napsu Dunia Atau Sengaja Mencari Jalan Pesukian Itu Itu Yang Bikin Saya Menarik Sekali Untuk Menggali Informasi Kepada Sosok Tua Simbah Kliwon Ini Tepat Setahun Setelah Kematian Anak Pertama Istri Dari Mbah Kliwon Hamil Anaknya Lahir Alhamdulillah Selamat Selang Tiga Tahun Istri Mbah Kliwon Disini Kembali Hamil Namun Di Kehamilan Ketiga Terpaksa Anaknya Keguguran Karena Ini Adalah Permintaan Dari Si Ratu Siluman Kera Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Mbah Kliwon Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Sahabat Bahwa Ratu Siluman Kera Ini Tidak Tidak Datang Setahun Sekali Minta Tumbal Tiga Tahun Sekali Empat Tahun Sekali Tidak Ketika Dia Datang Tumbal Harus Pasti Harus Diserahkan Karena Tidak Dapat Perjanjian Itu Ditarik Mundur Kalau Bah Kliwon Tidak Menyerahkan Kekayaan Tidak Akan Didapatkan Lagi Karena Usaha Yang Dijalankan Bah Kliwon Sebagai Juragan Sawit Ini Semua Tergantung Dari Ritual Pesugian Itu Tidak Dipupuk Pun Sawit Bah Kliwon Bisa Menghasilkan Panen Yang Sangat Luar Biasa Dan Sekarang Sudah Mulai Terbalik Keadaan Dunia Kehidupan Dari Bah Kliwon Terbalik Yang Tadinya Rentenir Rentenir Yang Memanen Sawit Hasil Jeripaya Kedua Orang Bah Kliwon Menagih Hutang Sekarang Rentenir Tersebut Yang Meminjam Uang Kepada Si Bah Kliwon Untuk Uang Itu Dilipat Gandakan Dikasih Sama Bah Kliwon Karena Bah Kliwon Sengaja Ingin Membuktikan Kalau Aku Sekarang Wong Sukih Termasuk Disini Sahabat Baiknya Sedang Dengan Simbah Bowo Itulah Yang Membawanya Sampai Ketitik Ritual Pesugihan Yang Kejam Ini Bah Kliwon Disini Kembali Menceritakan Setelah Keguguran Anak Ketiga Anak Keempat Lahir Anak Kelima Lahir Semuanya Bisa Tumbuh Dewasa Anak Kedua Usianya Sudah Cukup Dewasa Anak Keempat Sudah Mulai Remaja Dan Anak Kelima Si Anak Bungsu Ini Sudah Mulai Tumbuh Menjadi Anak Yang Gaga Karena Dari Lima Orang Anak Mbah Kliwon Empat Perempuan Anak Bungsunya Anak Laki Laki Si Ratu Dewi Siluman Kera Ini Memang Sudah Lama Sekali Tidak Datang Memberikan Harta Kekayaan Kepada Si Mbah Kliwon Bahkan Mbah Kliwon Menganggap Mungkin Pesugihan Ini Sudah Berakhir Toh Juga Kalau Berakhir Kehidupanku Sekarang Sudah Mapan Ya Tidak Papalah Penghasilanku Sudah Besar Tapi Apa Yang Dipikirkan Mbah Kliwon Salah Di saat Beliau Merasakan Kebahagiaan Menjadi Seorang Ayah Di Tengah Kehangatan Keluarga Cobaan Demi Cobaan Dari Pesugihan Itu Beruntun Dialami Mbah Kliwon Anak Kedua Meninggal Selang Dua Bulan Disusul Anak Kempat Dalam Satu Tahun Dua Orang Anak Mbah Kliwon Meninggal Dunia Yang mana Pada Saat Itu Usia Mbah Kliwon Sudah Mulai Senja Usianya Menginjak 40 Masuk Ke Usia 50 Tahun Sekarang Tersisa Satu Orang Satu Orang Anak Dari Mbah Kliwon Walaupun Setiap Kematian Anak Anak Mbah Kliwon Digajar Dengan Permintaan Apa Yang Mau Kamu Minta Kekayaan Seperti Apalagi Yang Kamu Harapkan Sebutkan Akan Aku Kabulkan Itu Yang Dikatakan Ratu Siluman Kera Apa Yang Diinginkan Mbah Kliwon Memang Betul Betul Terjadi Dan Ketika Malam Dimana Si Ratu Siluman Kera Ini Data Untuk Mengambil Tumbal Kelimanya Yang Mana Tumbal Kelima Ini Adalah Anak Laki Satu Satunya Satu Satunya Anak Yang Tersisa Mbah Kliwon Disini Meminta Aku Tidak Meminta Harta Kekayaan Tapi Aku Minta Tumbal Kelimamu Bukan Anak Laki Lakiku Tapi Aku Minta Diganti Dengan Sahabat Baikku Yang Bernama Bobo Si Ratu Pesugihan Pun Mengatakan Iya Apa Yang Kamu Ininkan Akan Aku Lakukan Setelah Malam Itu Beberapa Hari Kemudian Terdengar Berita Duka Mbah Bobo Meninggal Dunia Dengan Cara Yang Cukup Mbah Bobo Seorang Pekerja Keras Sawit Berkuintal Kuintal Dipanen Masa Iya Mengidap Penyakit Jantung Mbah Bobo Disini Meninggalkan Seorang Istri Dan Tiga Orang Anak Setelah Kematian Mbah Bobo Yang Mana Istri Dari Si Mbah Kliwon Warga Warga Setempat Disini Mengetahui Kedekatan Mbah Bobo Dengan Mbah Kliwon Tapi Tidak Tahu Permusuhan Yang Disimpan Di Dalam Hati Dendam Yang Disimpan Di Dalam Hati Oleh Mbah Kliwon Karena Mbah Bobo Ini Selalu Manas Manas Ketika Kegagalan Pesugian Di Gunung Kawi Itu Tidak Diketahui Oleh Warga Dan Warga Warga Juga Nggak Ngebaca Kalau Mbah Bobo Ini Ditumbalkan Oleh Mbah Kliwon Warga Warga Disini Cuma Tahu Kalau Anak Anaknya Saja Yang Sawit Yang Ditinggalkan Oleh Almarhum Mbah Bobo Ini Lumayan Banyak Kaplingannya Lumayan Banyak Mbah Kliwon Bilang Beliau Tertarik Dengan Kaplingan Tersebut Dan Mulailah Pendekatan Dilakukan Oleh Mbah Kliwon Singkat Cerita Istri Kedua Dari Mbah Kliwon Adalah Mantan Istri Almarhum Sahabat Baiknya Yaitu Mbah Bobo Dan Sahabat-sahabat Yang mengikuti Pertama Pasti tahu Tiga orang Yang selanjutnya Menjadi Tumbal Ritual Pesugian Ini Siapa Itu Adalah Anak-anak Dari Almarhum Mbah Bobo Cerita Ini Masih Berlanjut Sengaja Tidak Saya Uraikan Saya Jabarkan Di Satu Video Ini Karena Saya Akan Mengemas Di Bagian Ketiga Perjalanan Hidup Mbah Kliwon Dengan Segmen Sebuah Kisah Misteri Dibalik Kehidupan Sebuah Kisah Misteri Dibalik Kehidupan Pelaku Pesugian Yang Telah Menyesal Menumbalkan Tiga Orang Tiga Orang Nyawa Anak Manusia Yang Tidak Tahu Menau Sama Sekali Tidak Pernah Menikmati Hasil Pesugian Yang Aku Lakukan Kenapa Sampai Hati Aku Menumbalkan Anak-anak Almarhum Mas Bobo Kisah Kematian Dan Kisah Tobat Bah Kliwon Akan Saya Sajikan Di Segmen Sebuah Kisah Misteri Dibalik Kehidupan Part Tiga Perjalanan Pesugian Bah Kliwon Untuk Pertama Kalinya Di Tahun 2023 Segmen Sebuah Kisah Misteri Dibalik Hidupan Akan Kembali Tayang Di Channel Ryu Wijaya Untuk Sahabat-sahabat Yang Tahu Segmen Sebuah Kisah Misteri Dibalik Hidupan Sahabat-sahabat Pasti Sebuah Kisah Misteri Dibalik Hidupan Part Ketiga Perjalanan Pesugian Bah Kliwon Terima Kasih Untuk Sahabat Yang Telah Mendengarkan Part Pertama Part Kedua Dan Nantikan Part Ketiga Aktifkan Notifikasi Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Sebuah Kisah Misteri Selanjutnya Mohon maaf Jika ada salah-salah Ucap salah Kata Dalam Penyampaian Kisah Ini Saya Ryu Wijaya